Terima kasih Saya cuma ngetes, saya begini Tapi itukah wajah persisi Wahai Kapolri, sidarku Melihat rakyat seperti musuh sendiri Seperti itukah Saya tidak habis pikir Tolong perbaiki lagi citra pasukan di bawah Kalau memang citra TN Polri Tidak mau Mungkin banyak anak umat Islam yang Subscribe Media-media Islam Daripada kita subscribe Media-media maksiat Paling tidak Orang-orang yang menonton Acara-acara agama Hatinya berubah jadi lembut Mendapat hidayah Dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebar Kalau gambir Oh di gambir Kenapa single-single Kenapa saya disenggol-senggol Kenapa saya disenggol-senggol Saya disini meliput senggol-senggol Jadi saya inggol begitu Cukup rakyat membenci citra ini Jangan biarkan saya purdayurawan Ikut membenci Jangan Jangan itu Jangan Jangan Sini Sini Jangan 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 Harus dilayani rakyat Saya senang ada disini Harus Jangan Serum Kepala rakyat Bukan Menantang rakyat Bukan Menantang rakyat Jangan Tantang rakyat Jangan 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 Sekali-sekali Menuruh rakyat Jangan Sekali-sekali Ada yang merasa Hebat Jangan Kawan Jangan Saya disini Dua kali Disenggol Tanggir Berimotnya Jangan Kau Jangan Kau Kira Rakyat Ini Takut Tidak Menghargai Aparat Apalagi Penangrawan Menghargai Aparat Tapi Kalau Gaya Ada Tadi Asal Menenggol Rakyat Oh Oh Bahaya Bahaya Tanggir Berimotnya Bahaya Bahaya Kalau Rakyat Kamu Senggol Senggol Bahaya Kau Jangan Sampai Rakyat Buat Siapa Rati Negeri Ini Kawan Jangan Harus Tersenyumlah Kalian Wahai Aparat Negara Bersenyumlah Kepada Rakyat Yang Datang Ini Mereka Rakyat Mereka Mereka Bukan Mereka Jangan Saya Disini Eh Salah Senggol Kawan Salah Senggol Salah Senggol Kau Kawan Rakyat Ini Bukan Mosok Harus Kalian Lihat Tersenyum Bukan Mosok Mereka Jangan Pasang Muka Begini Bukan Apalagi Kau Senggol Orang Itu Jangan Senyum Kepada Mereka Semua Sapa Itulah Presisi Ya Itulah Presisi Dokter Kapolder Sekarang Senyum Sapa Humanis Eh Kau Senggol Saya So Jago Begini Telfon 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 Tunggu 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 Eh Jangan Jangan Berbicara Saya Mau Tedi Polri Itu Sapa Masyarakat Bukan Kau Senggol Senggol So Jago Barisan Begini Memang Dari Pasukan Memang Dari Asrama Bukan Kalian Ini Kalau Lihat Masyarakat Senyum Senyum Bukan Mosok Mereka Bukan Bagaimana Rakyat Mau Tidak Menjatuhkan Cita Aparat Kalau Begini Caranya Saya Berusaha Menenangkan Rakyat Di sini Agar Tidak Benci Aparat Yang Lagi Jaga Benar Gak Ibu Bapak Bapak Saya Berusaha Agar Mereka Menyayangi Aparat Maka Tersenyum Lah Kalian Kepada Mereka Sejauh Mereka Tidak Melawan Aparat Tapi Kalau Sudah Lewat Petensi Yang Begini Apa Itu Semakin Dibuat Jangan Semaraya Nanti Siapa Rakyat Yang Dateng Dari Berbagai Daerah Gaya 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 Ya Wah Sederku Kapolri Sederku Panglima TNI Terangkan Lagi Apa Itu Persisi Buat Rakyat Apa Itu Persisi Kalau Ini Persisi Begini Maka Meloto Di Rakyat Apakah Itu Persisi Gak Paham Saya Saya Bisa Kasuskan Itu Peri Rakyat Tapi Bisa Datang 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 Jangan So Hebat Di Penrakyat Kawan Jangan Jika Rakyat Membenci Apara Dwey Bahaya Dikara Ini Bahaya Bahaya Ya Saya Marah Ini Wahi Sederku Selur Indonesia Karena Saya Disenggol Dianggap Seenaknya Jalan Begini Saya Cuma Ngetes Saya Begini Tapi Itu Kau Wajah Persisi Wahi Kapolri Sederku Melihat Rakyat Seperti Musuh Sendiri Seperti Itu Saya Tidak Habis Pikir Tolong Perbaiki Lagi Citra Pasukan Di bawah Kalau Memang Citra Polri Tidak Mau Dijelitik Kekoran Rakyat Jangan Jangan Apa Itu Persisi Kalau Begini Saya Tanya Bapak Bapak Ibu Kalau Ada Polisi Lewat Tersenyum Bagus Enggak Kalau Ada Polisi Lewat Mukanya Murang Jelek Tidak Ini Rakyat Pengen Aparat Tersenyum Benar Benar Enak Kalau Berbaris Selamat Datang Bo Bo Tapi Kalau Kalian Murung Artinya Dia Bonci Kalian Tapi Kalau Kalian Lewat Barisan Rapi Menyanyi Wahai Rakyat Indonesia Selamat Datang Di Jakarta Tersenyum Rakyat Setuju Setuju Biar Biar Saya Live Biar Sinar Saya Melihat Ya Live Nih Live Saya Tidak Mengajari Polisi Itu Apa Etika Saya Kira Sudah Ada Pelajar Itu Coba Aparat Jalan Dari Sana Ketak Sedang Jadi Baik Saudara Saudaraku Disini Saya Sampaikan Di Hadapan Sahabatku Semuanya Rakyat Indonesia Terkhusus Aparat Biar Saudara Tahu Kenapa Saya Sangat Marah Karena Saya Sayang Institusi Kenapa Saya Sangat Marah Karena Saya Cinta Institusi Polri Satu Hari Sebelumnya Saya Sudah Briefing Anggota Anggota PETA Di Jakarta Agar Ikut Masuk Berbaur Memantau Dan Jika Ada Yang Ingin Membuat Rusu Kau Segeralah Perkan Kapar Yang Terdekat Itu Doktrin Saya Kepada Anggota Anggota PETA Yang Ada Di Jakarta Mereka Tersebar Saya Sudah Koordinasi Juga Dengan Wakil Koordinator Roni 212 Yaitu Babi Aldo Dan Ada Disitu Ada Videonya Di Youtube Ini Bahwa Saya Hanya Bisa Membantu Agar Lancar Tidak Terjadi Geributan Atau Kerusuhan Maka Kita Bagi Tugas Datanglah Kami Mau Meliput Tidak Lupa Saya Juga Korenasi Dengan Intil Intil Di Lapangan Saya Mau Liput Saya Bertanggu Tapeta Ini Kalau Ada Apa Kalau Kurang Kesana Kalau Ada Yang Membuat Berusuh Di Jakarta Karena Saya Ini Anti Rusuh Saya Ini Anti Kerusuhan Maka Saya Mau Mulai Meliput Saya Datang Meliput Saya Lihat Disitu Ada Aparat Saya Datangi Anggota Polri Anggota TNI Saya Datangi Disitu Meliput Untuk Menggambarkan Situasi Setelah Itu Singkat Cerita Saya Melihat Dari Jauh Brimob Saya Bangga Saya Bangga Brimob Datang Gagah Jalan Karena Saya Pernah Di Kelapa Dua Berapa Hari Lalu Saya Liput Tapi Dengan Pongahnya Dengan Sombongnya Asal Nabrak Asal Nyenggol Singgolang Yang Pertama Saya Belum Pedulikan Setelah Pelotong Kuda Lewat Saya Disenggol Saya Bilang Ini Harus Diviralkan Yang Begini Yang Tadinya Saya Sangat Bangga Jadi Kecewa Saya Jadi Berpikir Apakah Inilah Yang Membuat Setiap Hari Rakyat Semakin Benci Aparat Karena Kesombongannya Kepongahannya Padahal Dia Senyum Saja Dengan Warga Itu Yang Demo Senang Warga Itu Senang Dan Selalu Saya Berpesan Kalian Datang Ke Suatu Kegiatan Begini Jangan Niat Untuk Membenci Aparat Karena Mereka Menjaga Kita Tapi Dengan Menunjukkan Seperti Kesombongan Begini Yang Saya Khawatirkan Semakin Mengkristal Orang Yang Membenci Aparat Kalau Orang Jahat Membenci Polisi Itu Wajar Wajar Kalau Orang Narkoba Membenci Aparat Itu Wajar Penjahat Membenci Aparat Wajar Koruptor Membenci Aparat Wajar Yang Ingin Memasukkan Ideologi Ideologi Baru Yang Membuat Kerusuhan Di Negeri Membenci Aparat Itu Wajar Namun Jika Warga Biasa Yang Membenci Aparat Ini Yang Sangat Berbahaya Karena Kepongahan Karena Kesombongan Di Lapangan Saya Di Mana Mana Kalau Live Di TikTok Itu Kalau Ada Yang Saya Bertamu Ke Sini Baik Aparat Polri Saya Katakan Salam Persisi Karena Sangat Baik Apa Disampaikan Ke Polri Persisi Bahkan Tidak Sedikit Di Media Sosial Brimob Dari Berbagai Daerah Polisi Dari Berbagai Daerah Komunikasi Salam Persisi Ini Ini Saya Marah Karena Saya Cinta Kepada Institusi Polri Biar Tidak Rusak Tidak Tidak Mungkin Ada Purni Rawan Itu Akan Membangkan Negeri Tidak Ada Tidak Mungkin Seorang Purni Rawan Akan Membenci Aparat Nya Baik Tidak Ada Karena Itu Yang Saya Lakukan Tapi Kalau Sudah Mulai Menunjukkan Kesombongan Di depan Rakyat Apakah Memang Dicetak Seperti Itu Apabila Menjaga Keamanan Menunjukkan Suatu Kesombongan Kopongahan Apakah Itu Memang Doktrinnya Seperti Itu Apakah Seperti Itu Latihannya Yang Kalian Amangkan Itu Rakyat Yang Datang Kesitu Tujuannya Hanya Ingin Menyampaikan Aspirasi Kalau Ini Memang Kursuhan Saya Juga Paling Terdepan Tidak Suka Namanya Kursuhan Tapi Dengan Gaya Tadi Menunjukkan Suatu Mimik Muka Yang Tidak Bersahabat Depan Rakyat Saya Sampaikan Sekali Lagi Kalau Penjahat Tidak Suka Dengan Aparat Itu Wajar Jika Koruptor Narkoba Orang-orang Yang Buat Salah Melanggar Hukum Benci Aparat Itu Wajar Tapi Kalau Warga Biasa Yang Sudah Mulai Ikutan Membenci Aparat Ini Sangat Membahayakan Saya Sengaja Memang Begini Karena Tidak Ada Yang Hebat Di Negeri Ini Kawan Semua Yang Aktif Aktif Itu Semua Akan Pensiun Kalau Kalian Bilang NKRI Kami NKRI Saya Purnayurawan Begini Terdidik Terlatih Untuk Tetap Mengakui Pemerintahan Yang sah Di negeri Ini Tapi Karena Saya Sudah Status Purnayurawan Maka Saya Punya Kesempatan Untuk Mengkritik Pemerintah Tanpa Membenci Tanpa Menghina Tanpa Mencaci Tapi Memberikan Solusi Yang Saya Khawatirkan Saudaraku Jika Mimik Muka Seperti Ini Terus Dipertahankan Seakan Akan Rakyat Itu Musuh Saya Katakan Terorisme Bisa Terbuntu Dengan Sendirinya Karena Kebencian Sangat Susah Sudah Kalau Sudah Membonci Sekelompok Orang Membonci Sebuah Institusi Sangat Susah Sudah Di Tempat Saya Ini Dari Berbagai Kalangan Datang Pernah Datang Disini Diskusi Mau Golongan Kiri Golongan Kanan Golongan Ekstrim Dan Di Tempat Saya Ini Saya Terima Semua Partai Perwakilan Partai Politik Saya Terima Mogherinra BKS BDI BSI Partai Umat Demokrat Hanura Datang Kesini Diskusi Dan Selalu Saya Katakan Pegantung Pancasila Itu Negara Kita Jika Ada Sadara Kita Yang Sudah Mulai Melenceng Ingatkan Sesama Rakyat Kita Mengingatkan Tapi Melihat Kejadian Begini Saya Hanya Berharap Kedepan Aparat Aparat Yang Sekiranya Mendapat Perintah Atau Tugas Untuk Mengamangkan Subah Aksi Harapan Kami Adalah Di Saat Kalian Lewat Bersenyum Lah Kepada Rakyat Maka Hati Rakyat Akan Luluh Mereka Akan Berpikir Wah Sangat Baik Ini Orang Wah Aparat Ini Sangat Baik Tidak Rugi Kami Rakyat Membayar Pajak Untuk Membeli Kemereka Baju Senjata Kendaraan Sarana Lainnya Tidak Rugi Kami Karena Yang Datang Itu Bukan Bermaksud Untuk Membuat Rusuh Coba Lihat Beberapa Waktu Lagi Di Gurun DPRRI Dimana Disitu Rakyat Indonesia Ada Ormas Pemuda Pancasila Menyerang Aparat Saya Juga Tidak Suka Melihat Begitu Saya Kritik Langsung Apapun Ceritanya Jangan Serang Aparat Dalam Situasi Seperti Itu Saya Mengkritik Semua Yang Sekiranya Itu Tidak Baik Seakan-akan Tidak Ada Etika Tidak Ada Adab Kalian Melewati Disitu Banyak Orang Tua Ibu Ibu Dengan Pengahnya Jalan Rakyatmu Sebenarnya Tidak Takut Kepada Kalian Tapi Sebaliknya Rakyat Ini Sayang Sama Kalian Senyum Senyum Sedikit Siapalah Kalau Bisa Syukur Syukur Kalian Karena Disitu Banyak Orang Tua Maaf Kami Kami Melewat Senang Itu Warga Senang Mereka Akan Menyayangi Kalian Semua Ini Kawan Jadi Kami Hanya Berharap Begitu Hampir Semua Akun 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 Saya Baik Di TikTok Maupun Youtube Ini Saya Sendiri Sedih Kalau Ada Aparat Apalagi Di Papua Saya Mengikuti Perkembangannya Ada Prajurit Teni Maupun Polri Yang Gugur Kenapa Saya Merasakan Kesedihan Karena Saya Pernah Disosana Seperti Itu Maka Tidak Jarang Saya Selalu Mengingatkan Kalian Di Lapangan Teni Polri Bersatu Kalian Apalagi Deroperasi Jangan Ada Ego Sektoral Kalian Semua Adalah Aparat Negara Bersatu Lawan Yang Membangkan Negeri Ini Kami Rakyat Indonesia Mendoakan Kalian Semua Selamat Sukses Jadi Sangat Kecewa Dengan Pelakuan Seperti Tadi Jadi Jadi Di depan Rakyatmu Jangan Jadikan Rakyatmu Itu Musuh Jangan Kecuali Mereka Yang Mau Buat Kerusuhan Oke Tangkap Itu Ibu Ibu Tadi Orang Tua Di Situ Kalau Kalian Lihat Semua Sudah Hilang Namanya Etika Supan Santung Apakah Pakaian Seragam Itu Sudah Membatasi Senyum Kalian Kepada Rakyat Ataukah Kesembongan Saya Tidak Paham Rakyatmu Itu Kalau Disapa Senang Senang Sambil Lewat Baris Rapi Teriak Permisi Bu Permisi Bapak Bapak Kami Mau Lewat Rakyat Ini Sangat Senang Tapi Kalau Lewat Pasang Muka Murung Muka Tidak Bersahabat Apalagi Nyenggol Nyenggol Begitu Kalian Akan Semakin Dibenci Oleh Warga Oke Mungkin Ada Sekelompok Orang Yang Memuji Kalian Karena Mereka Menganggap Kegiatan Ini Seadalah Kegiatan Kegiatan Yang Murgi Ke Mereka Mereka Berarti Mereka Belum Paham Apa Itu Demokrasi Kami 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 Sering Diskusi Di Kalangan Pernairawan Bagaimana Tetap Menjaga Institusi TNI Polri Ini Adalah Tetap Bersatu Kami Di Luar Berbuat Begitu Dan Ingat TNI Polri Lemah Sangat Lemah Dalam Kebijakan Politik Bisa Diumbang Ambing Oleh Kebijakan Politik Kami Membaca Semua Itu Maka Kami Ingin Bagaimana Ini Kuat Solid Salah Satu Cara Adalah Senyumlah Kepada Rakyat Kepada Warga Mereka Bukan Pemberontak Ya Mereka Bukan Musuh Mereka Datang Ke Jakarta Begini Dia Tidak Ada Sedikit Memusuhi Kalian Kalian Kalau Lihat Itu Ada Ibu Ibu Bapak Bapak Mereka Datang Silaturah Misalnya Mengenal Mungkin Ada Sedikit Menyampaikan Inspirasi Ini Keras Saya Menyampaikan Ya Saran Saya Jangan Jauhi Pernahirawan Karena Bagaimanapun Seorang Pernahirawan Baik TNI Bapun Polri Dia Sudah Berbaur Dengan Masyarakat Dan Mengetahui Karakter Rakyat Bangunlah Komunikasi Cari informasi Demi negara Demi bangsa Bukan Demi Pribadi Ini 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 Pesan Saya Saya Keras Jangan Polri TNI Pun Yang Oknum Oknum Yang Di Luar Itu Pun Saya Kritik Habis Habisan Semua Pada Saatnya Akan Pensiun Tidak Sedikit Yang Mau maaf Tidak Sedikit Purnayirawan Yang Sudah Purnayirawan Yang Dulunya Itu Mungkin Arogan Tidak Bisa Sosialis Dan Rakyat Di Saat Pensiun Mereka Dijauhi Oleh Warga Tidak Sedikit Mereka Dijauhi Oleh Warga Pada Saatnya Akan Mengalami Itu Kawan Maka Sekali Lagi Saya Berpesan Apa Dokter Dengan Disampaikan Ke Polri Sangat Baik Persisi Salah Satunya Adalah Di Saat Jaga Jaga Seperti Itu Karena Saya Lewat Tadi Pas Datang Saya Sama Sama Yang Polisi Yang Di Polda Itu Anak Intel Disitu Ngumpul Video Datang Pasukan Primo Senang Saya Baris Rapi Apa Saya Bilang Sama Teman Teman Disitu Ingat Mereka Ini Semua Mendapat Tugas Untuk Mengamankan Kita Jangan Sampai Duh Kerusuhan Sudah Saya Video Main Senggol Senggol Kayak Merasa Jago Merasa Hebat Main Senggol Senggol Kecewa Kawan Saya Saya Ini Tidak Gila Hormat Tapi Inilah Cerminan Salah Satu Bentuk Cerminan Yang Dilihat Rakyat Bahwa Kalau Ada Polisi Jaga Itu Seakan Rakyat Adalah Musuh Nanti Begitu Pemikiran Mereka Sebahagian Ini Saja Panjang Lebar Nanti Malah Ngepaham Semoga Kedepan Wajah Polri Semakin Manis Yang Lagi Jaga Di Jalanan Karena Saya Adalah Bahagian Daripada Warga Negara Yang Cinta Tanah Air Yang Tidak Suka Ada Keributan Dan Kerusuhan Di Negeri Saya Adalah Itu Makanya Kalau Ada Aksi Besar Begini Saya Koronasi Dengan Ulama Karena Saya Yakin Ulama Kalau Aksi Tidak Menghendaki Yang Namanya Kerusuhan Tidak Karena Kenapa Saya Banyak Diskusi Dengan Jajaran Ulama Terlebih Mereka Mereka Yang Sering Mengkritik Pemerintah Saya Sering Diskusi Saya Kasih Masukan Wahai Ulama Wahai Toku Agama Sampai Ke Umat Sampai Ke Jamaah Bahwa Dalam Setiap Aksi Jangan Ada Datang Ke Suatu Ketempa Aksi Dengan Niat Untuk Membenci Aparat Jangan Datanglah Sampaikan Aspirasi Saya Sering Karena tugas Aparat Adalah Menjaga Kita Jangan Sampai Ada Membuat Kerusuhan Dan Merusak Acara Yang Diselenggerakan Itu Selalu Saya Berpesan Kepada Ulama Ulama Yang Saya Jumpai Ini Saja Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Ada Manfaatnya Demi Kebaikan Bersama Berapa Polri Salam Persisi Berapa Seluruh Aparat TNI Polri Berapa Rakyat TNI Polri TNI Bersama Polri Di Dukun Rakyat Indonesia Kuat Merdeka Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh